selamat datang dan berjumpa kembali untuk kali ini kita dalam perjalanan untuk perbaikan kulkas LG pintu atas dingin yang bawah tidak dingin kita dapat panggilan untuk datang ke tempat ini karena pada sayuran cepat layu ya jadi tidak kuat sampai dua tiga hari ya permisi isi nggak mau dingin ke bawah nggak mau dingin terus eh yang atas mau beku mulai kapan pak nggak dingin kadang-kadang dingin kadang-kadang enggak main-main gitu biasanya ngeblok es di dalamnya sini wah di sana dingin enggak mau cair ini enggak mau cair ya intinya jadi ngeblok itu dia blok di atas jadinya gumpal sekarang kita lepas aja pada bagian penutup evaporator ini ini bagian pembatas ya kita lepas aja kita cek untuk pastinya nah ini udah kelihatan ya kelihatan bunga es seharusnya tidak seperti ini ya berarti ini ada masalah di bagian evaporatornya itu membeku bunga es ini yang membuat pintu bagian bawah tidak mau dingin untuk melepas bagian penutup yang hitam hitam ini kita menggunakan air panas ya Hai jadi kita siram pakai air panas supaya mudah untuk dilepas hai 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 untuk seperbatnya kita sudah siapkan ini temer 13 dan fused defrost kita siapkan untuk tiga spare part ini jadi kita siram dulu pada bagian evaporatornya sampai bersih kalau tidak dihilangkan dulu pada bagian esnya ini tidak mau dingin ya walaupun diganti seperbat kita cek pada bagian pembuangan ini udah mau bisa turun ke bawah ya airnya bisa keluar ini tidak boleh terhambat ya sekarang kita buka dulu ya untuk bagian fused defrostnya ini berfungsi untuk saat membeku dia itu terhubung jadi hitter bisa berjalan jadi kita ganti aja karena ada kerusakan di bagian fused defrost ini kita ganti dengan yang baru untuk spare part yang lama fused defrostnya sudah kita ganti ya ini yang lama karena ini ngembun air jadinya kongset di bagian dalam untuk yang baru udah kita pasang untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk timernya ini kita ganti juga ya ini posisinya ada di belakang kulkas biasanya di dekat kompresor nah disini ya posisinya kita lepas aja pada bagian ini nah ini yang lama ya untuk kodenya 706 ini masih aslinya ya belum pernah diganti sama sekali baru kali ini kita udah sediakan yang modelnya sama ya untuk Hai model 706 ini ya kita bisa gunakan untuk mengganti timer yang aus ini kita udah ganti dengan yang baru sekarang kita pasang kembali seperti semula kalau kasih ini pada fan normal dan hitter kita sudah cek juga tidak putus ini pada pipanya sudah keluar ini kita sudah install untuk bagian fusednya harus nempel ya di bagian pipa saat kita cek ternyata sudah bisa merata untuk salju esnya setelah kita tunggu sekitar 2 jam pada pintu atas maupun pintu bawah sudah mau dingin untuk normalnya butuh waktu sekitar 7 jam baru dinginnya bisa normal selam